Coba-coba dulu, diet versus olahraga, mana sih yang bisa bikin lebih cepet kurus? Hayo, kalian tim diet yang nahan makan atau tim olahraga yang olahraga mulu tapi gak bisa banget nahan makan? Hi guys, welcome to my channel, Claire and Hi! So, di versus kali ini aku bakal jawab pertanyaan kalian yang lagi nurunin berat badan atau pengen nurunin berat badan. Ada orang yang diet terus diet terus eh tapi pas cheat day makannya kalap gitu kan, akhirnya naik lagi berat badannya. Tapi ada juga orang yang olahraga mulu awalnya beratnya turun eh lama-lama kok stabil ya atau malah naik bahkan. Sebenernya yang mana sih yang bikin lebih cepet kurus? Diet atau olahraga? Sebelum kita jawab jangan lupa dulu buat subscribe ke channel Claire and Hi! Klik thank you, dukung biar channel ini jadi channel kesehatan baik mental maupun fisik dan kesantikan nomor satu di Indonesia. Also be my friends on Instagram at Claire and my TikTok at Claire. Oke, jadi kita lihat dulu apa yang terjadi kalau seseorang tuh diet 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 terus tanpa olahraga. Ya memang apa yang kita makan asupan kalori harian kita itu sangat mempengaruhi berat badan kita. Artinya makin sedikit yang kita makan makin cepet penurunan berat badan itu terjadi. Bahaya aja yaitu kalau kita nyampe di tahap yang gak tahan. Kayak pernah gak sih kalian seminggu diet ketat nahan nafsu makan terus di hari ketujuh tuh kayak gila gue udah gak tahan lagi. Gue pengen makan donat itu sekarang juga dan akhirnya kalian kalap. Jadi kayak batas kesabaran kalian itu sudah habis gitu loh isalnya. Nah disitulah bahayanya ketika lagi kalap langsung makan semua makanan tuh semua kalori tuh masuk gitu. Ini terjadi karena hormon ghrelin yang bikin kita lapar itu meningkat nih levelnya. Dan hormon leptin yang bikin kita kenyang itu justru turun. Ngerti kan? Jadi kayak rasa laparnya bakal lebih gede daripada rasa kenyangnya gitu. Dan penurunan hormon leptin ini juga memperlambat metabolisme kita. Gimana ya aku ngomong ya? Jadi think about metabolism itu adalah gini nih. Faktanya orang yang punya berat badan lebih berat itu akan menghabiskan energi lebih banyak daripada orang yang berat badan itu lebih kurus. Jadi kalau kalian tuh berat badan turun makin kurus. Sebenernya metabolisme rate kalian itu juga akan ikut menurun gitu loh. Dan artinya ketika kalian sekalinya makan langsung banyak ya ini akan gampang banget disimpan sebagai cadangan makanan. Sebagai balik lagi sebagai lemak, kemudian gula otot, kayak gitu. That's why kenapa banyak orang yang diet-diet-diet doang itu ujung-ujungnya bakal jadi kayak diet yoyo. Jadi kayak bakal turun bouncing lagi. Turun bouncing. Mending bouncingnya ke tempat semula ya. Tapi kalau bouncingnya jadi lebih berat daripada awal sebelum dia diet kan percumis gitu. Begitu. Jadi memang kalau kita diet doang, penurunan berat badan itu akan lebih cepat terjadi. Tapi pertaruhannya ada di apa yang kalian lakukan setelah berat kalian turun. Apakah kalian bakal ngerasa puas terus langsung makan lagi? Atau kalian mungkin di tahap yang nggak tahan, jadi bodo amat gue mau makan lagi? Atau apakah kalian bisa mempertahankan pola makan kalian yang sesedikit itu? Itu yang terjadi kalau orang diet doang. Oke, kalau kita olahraga doang. Misalnya nih ada orang yang nggak bisa banget nahan makan. Atau bahkan kalap aja gitu. Tapi bisa dia kenceng di olahraganya. Pagi olahraga, siang olahraga, malam olahraga. Tiga kali sehari. Oke makan ya. Memang kalau kita banyakin di olahraga, lebih banyak energi yang terkuras. Artinya kalori kita itu digunakan. Tapi kalau olahraganya terlalu lelah, kita akan cenderung makan lebih banyak untuk menggantikan energi yang terkuras saat kita olahraga tadi. That's why disarankan jangan olahraga tuh yang kayak seminggu sekali, tapi sekalinya olahraga tuh berat banget ya. Ya karena itu tadi, bisa kecapean, bisa malah kalap makan. Tapi jadikan aja olahraga ini rutinitas. Let's say seminggu olahraga 3-4 kali, tapi masing-masing tuh setengah hingga 1 jam. Itu lebih baik. Akan menghindari kalian ngerasa terlalu capek, akan menghindari kalian tuh kayak bounce back gitu. Jadi memang saat kita olahraga, itu kita akan membakar lemak. Tapi juga menstimulasi pertumbuhan otot. Jadi olahraga itu menurunkan masa lemak, tapi dia juga meningkatkan masa otot. That's why mungkin ditimbangan kita itu kayak turunnya tuh nggak terlalu beda jauh dibanding sebelumnya gitu. Bahkan ada yang meningkat berat badannya. Itu terjadi karena masa lemaknya turun, tapi masa ototnya bertambah. Atau ada juga posisi di mana lemaknya tuh belum bener-bener terbakar, tapi ototnya udah mengembang duluan. Alhasil kelihatannya jadi lebih kayak buffy gitu. Dan bahkan angka ditimbangannya tuh meningkat gitu nah. That's what happens ketika kalian olahraga doang, tapi nggak memperhatikan makanan. Jadi kalian tetap makan gorengan apa segala macem, tapi tuh kalian olahraga gitu. Ada pula nih ketika orang tuh kelihatan secara visual, ih kayaknya dia kurusan ya, kayaknya dia rampingan ya. Padahal berat badannya tuh sama atau bahkan meningkat. Nah ini bisa terjadi kalau lemak dia memang menurun dan otot dia tuh mengembang. Karena otot memakan ruang yang lebih sedikit dibanding lemak gitu. Jadi dengan berat yang sama, otot tuh bikin kita kelihatan lebih singset gitu loh. Tapi jangan khawatir, karena masa otot yang bertambah tetap akan membuat tubuh terlihat lebih kurus. Kalau lemak kalian juga berkurang ya, karena otot memakan ruang yang lebih sedikit dibanding lemak. Jadi kalau ditanya, mana yang lebih baik nih? Mana yang bikin lebih cepat kurus? Diet atau olahraga? Nah, studi membuktikan bahwa ini harus dilakukan bersama-sama. Karena diet itu mempengaruhi sekitar 75% dari penurunan atau kenaikan berat badan kalian. Sedangkan olahraga juga berpengaruh, tapi lebih sedikit yaitu sekitar 25%. Tapi walaupun diet itu berpengaruh lebih besar, yaitu 75%, bukan berarti kalian diet doang tanpa olahraga. Karena mereka ini sifatnya saling membantu. Dan olahraga itu bisa mempertahankan metabolisme kita gitu. Ketika berat badan turun kan metabolisme juga melambat nih. Nah, olahraga ini bisa mengimbangi gitu loh. Dan juga olahraga ini punya banyak banget manfaat secara keseluruhan buat kesehatan kalian. Gak cuma melulu berat badan, tapi dia juga bisa meningkatkan sensitivitas insulin. Artinya bisa mengurangi risiko diabetes, ya kan? Membantu regulasi hormon dan regulasi glukosa juga. Meningkatkan HDL atau kolesterol baik dan ya kebelakannya menurunkan LDL atau kolesterol jahat. Melatih pompa jantung kita. Meningkatkan fokus dan merangsang terbentuknya BDNF di otak ya. Yang berpengaruh sama kemampuan kognitif kita juga. Jadi sebenarnya banyak banget manfaat yang kalian dapat dari olahraga. Termasuk stress relief. Ya, jadi intinya semuanya harus tetap dilakuin bersama-sama. Karena itu saling membantu meringankan beban satu sama lain gitu. Cik, ala diet sama olahraga udah kayak suami istri aja ya. Bantu meringankan beban cuy. Oke guys, jadi sekian dulu versus yang Clarine bahas hari ini. Yaitu tentang diet versus olahraga mana yang lebih bikin cepat kurus. Aku percaya info ini bermanfaat dan berguna buat kalian semua. Tapi kalau yang masih ada pertanyaan, boleh banget komen di bawah. Kalau mau ada request, sharing pengalaman, atau pendapat, boleh banget kalian komen di bawah. Siapa tau bakal aku jawab di Clarine menjawab, ataupun di versus aku selanjutnya. Komen ya! Jadi so far kalian tim yang mana nih? Kalian tim diet, atau kalian tim olahraga. Atau sekarang kalian jadi tim dua-duanya. Aku sih dua-duanya dari dulu. Oke, that's all for today. Don't forget to be my friends on Instagram at Kulah Hayes and my TikTok at Kulah Hayes. Thank you so much for watching guys. See you in my next video. Bye! Bye!